Pastikan nutrisi tercukupi, Inspektorat Kodam 4 di Ponegoro kunjungi dapur umum yang berada di SD2 Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Nutrisi yang baik ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan guna menunjang petugas TMMD yang ada di lapangan. Di lokasi TMMD dan beberapa titik program RTLH di Jatiwarno, Inspektorat Kodam 4 di Ponegoro, Letkol Infantri Idang Ismail bersama jajarannya mengunjungi dapur umum. Kunjungan di dapur tempat konsumsi satgas TMMD ini untuk memastikan kebersihan serta pemenuhan nutrisi konsumsi satgas TMMD. Dari hasil pantauan, pejabat Kodam bisa memastikan nutrisi yang dikonsumsi pasukan mencukupi, sehingga tidak perlu kekhawatiran kurangnya nutrisi satgas TMMD. Selain itu, petugas khusus konsumsi yang telah kredibilitasnya teruji telah ditunjuk sejak awal, sehingga kesehatan pasukan dapat terjamin. Nah, saya lihat dapur umum di Desa Jatiwarno ini, dilihat dari kebersihannya cukup bersih, ya. Kemudian menu-menu makanannya cukup untuk orang bisa bekerja yang semangat kerjanya. Makanannya siang ini sudah terlihat dengan ayam, ya kan? Dengan makanan-makanan untuk sorenya dengan bandung, makannya makanannya. Jadi setiap lauknya itu bisa untuk mendukung untuk kesehatan para anggota satgas di sini. Saya kira itu. Ada sesuai dengan TMMD yang standar mungkin? Ada standar-standar makanan, tapi ada standar makanan khusus untuk TNI, tapi kalori gitu ya. Nah, biasanya kalori untuk TNI itu, kalorinya ya, saya kan dengan makanan-makanan sudah sesuai dengan kalorinya anggota satgas. Menjaga imun, ya. Menjaga imun dengan makanan yang dimasak oleh dapur umum dengan Pak Sukarni ini, yang masak ini. Dia tentara, jadi tahu makanan tentara apa dan kira-kira apa yang bisa menguatkan tenaga, memperkuat tenaga tentara, kan gitu. Dari Karanganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah, melaporkan. Dari Karanganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah,